Intro Halo Sobat kabar bantuan Sekarang Sufi dan Tule Lagi ada di pesantren Tafis Darul Hamid Sekarang kita selalu ada Perempuan yang Bertalentan Kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama orangnya Boleh kenalan dong namanya siapa Nama saya Nurul Aini Kalau nama penanya Aini Rahmat Umur 17 tahun Sekolah di Mata Laul Anwar Basiburung Alamat Kapung Cimoyan Desa Bungur Copong Kecamatan Picung, Panagelang, Banten Berarti masih sekolah ya Aini Kelas 3 Langsung Oke mau nanya nih ya Senang aja kita Jadi awal mula kenapa bisa nulis sih Tertarik Awal mulanya sih hobi ya Kami hobi Terus lihat dari film yang dibuat sama Bunda Asma Nadia Jadi tertarik itu Tertarik buat ikut di Kinopel juga Sekarang waktu udah ada berapa nih? Sekarang ada 4 yang dirilis 3 Oh yang satu masih coming soon ya Iya Itu Aini nulisnya itu lewat laptop atau tulis tangan atau hape atau gimana? Lewat handphone Lewat handphone? Iya Wow keren banget ya Kenapa masih pengen nulis walaupun kayak ada keterbatasan media buat nulisnya? Karena hobi Karena mau meneput nih gitu ya Iya Kalau udah hobi sih susah gitu Mendingan juga Bener-bener Hebat ya Masih sekolah Udah meluncurkan karya 4 buku 4 ya? 4 Yang satu masih on the way Terus nih Apa sih susahnya nulis? Misalkan research-nya Atau nulisnya Atau penjualannya atau gimana? Yang paling susah Yang paling susah sih dari penjualan ya Pertama itu kalau dari nulis Itu saat dari penyedikan Kalau dari handphone kecil terusannya Jadi harus bener-bener dilihat juga gitu Gimana salahnya ngulang-ngulang baca lagi Terus kan mata jadi kena radiasi juga Terus kalau udah habis bikin dokumen Dokumen askabat novel Itu susahnya bagian di promosi Susah cari pembaca Susah cari pembeli sih Pembeli juga susah Terus nih tadi kan kita habis Aini habis ketung sama Pak Menteri Iya tadi habis Pak Menteri BUMN Perasaannya gimana sih? Seneng apa gimana gitu? Seneng itu campur aduk Terharu juga Kan baru pertama kali gitu ya Oh baru pertama kali Ini Pak Menteri Ternyata bisa lihat TV gitu Jadi Jadi Ngasih unjuk ke Pak Menteri Kalau Aini punya buku Aini juga sempat tangan-tangan ya Hebat banget Terus dapet hadiah apa aja nih Dari Pak Menteri ini? Ada laptop Laptop? Alhamdulillah Udah bisa nulis pakai laptop ya sekarang Selain laptop ada apa lagi ya ini? Tadi dapet hadiah Sepatu juga Ada lagi Ada uang gitu Oh uang tunai ya Oh iya ini Kelukasan menulis Apa sih Menurutnya ini? Kelukasannya itu Kan kalau kita Dari tempat ya Tadi tempat yang nyaman Yang nyaman terus yang aman juga Kan suka kalau ada anak kecil Terus digangguin gitu Emang susah sih kalau gak ada tempat Apalagi di rumah kan gak ada Kemar khusus gitu Biasanya kalau nulis safe place-nya dimana? Tempat aman ya? Paling di ruang tengah gitu Ruang tengah itu Nunggu harus sepi dulu Biar pikirannya tenang Iya bener Ngalir gitu ya nulisnya Sudah terakhir nih Kesan-pesan buat Pak Erick Tauhir Pak Menteri tadi Yang udah memberikan hadiah Apa? Kesan-pesan Apa aja? Terima kasih untuk Hadiahnya Apresiasi Buat ini Terus Pesan buat Pak Erick Semoga Kedepannya lebih Lebih maju Lebih baik Dan Bisa membantu Remaja-remaja Indonesia Supaya lebih Meningkat lagi Minat bacanya Pak Menteri Untuk Kesannya soal Penulis cilik ini Ini gimana Pak Menteri? Ya saya rasa Kembali kita harus akui Mayoritas buluk Indonesia Kan sekarang generasi muda Nah ini yang kita Harus Pastikan Ekonomi kreatif Dan marketnya ada Karena itu Saya sudah meminta Telkom dan Telkomsel Untuk merubah strategi besarnya Harus juga mendukung Tadi Sebagai agregator Daripada produk lokal Kreator lokal Nah ini pelan-pelan Kita benahi Perlu waktu Satu setengah tahun Ya jadi Kita bertahap lah Yang Pak Syariah Sudah jadi Pelindung hari ini Ditandatangan oleh Pak Presiden Ya Ultra mikro Nah yang lain-lainnya Musul lah Gak bisa dikerjain Langsung Insya Allah nanti Platform daripada Telkom-Telkomsel sendiri Bisa mendukung tadi Kreator-kreator Muda Indonesia Jadi game lokal Jangan game asing lulu Film Jangan film asing lulu Lagu Jangan lagu asing lulu Paling tidak ada keseimbangan Bukannya berarti Anti game asing Atau film asing Tapi paling gak Film-film Indonesia Lagu Indonesia Game Indonesia Jadi tuan rumah di negerinya Semangat ya Aini nulisnya Sebenarnya itu makin Semangat loh nulisnya Kepajin Nah itu segitu dulu Cerita Aini Seorang penulis buku Ya kan Tetap saksikan video selanjutnya Dan tetap stay tune Dadah Sub indo by broth3rmax